Selamat sore, bersemu kembali lagi dengan saya, Stephanie Johan Jawa. Dalam sore ini, kita akan berbicara tentang proses pelajar mengajar sesuatu dalam pelan. Di sore hari ini, saya ditemani oleh guru dari SMPK Katerai. Ini adalah diurusahaan ini. Saya akan membutuhkan waktu itu. Apakah proses belajar mengajar dalam kelas, berjalan dengan baik dan manjarmu? Apakah siswa-siswi berperluan secara aktif? Kira di SMPK Katerai, ada berapa siswa-siswi dalam kelas? Berlatar-latarnya berlatarnya berapa? Terus, bagaimana dalam mengajar mereka apakah ada kesejaan atau membuat bapak-ibu marah? Seperti apa contohnya? Apakah siswa-siswi memperhatikan bapak-ibu guru pada saat menjelaskan materi pelajaran? Apakah siswa-siswi menyontek bekerjasama atau menangkut teman mereka pada saat pelajaran pelajaran? Apakah siswa-siswi tidak mengerjakan tugas rumah? Ada. Berupa apa sanksi ini, ibu? Perlutar membayar uang. Uang yang diberikan itu, ibu, sekitar maksimalnya berapa ribu? Sekitar berapa ribu? Sekitar berapa ribu? Sekitar berapa ribu? Lalu uang itu diberikan untuk apa ya? Untuk memberi alat-alat seperti ini, ibu. Sangat baik, ibu. Sangat baik, ibu. Ini kan sudah dipada, ibu. Sekarang, apakah kelas bapak-bapak? Yang memang sering kita ketahui, bahwa laki-laki itu selalu komponan, ketimbang perempuan. Karena laki-laki memiliki sifat yang egois. Saya akan bertanya, apakah ketua kelasnya tidak ingin menjaga sedisi ini? Tidak, 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 tidak. Saya akan bertanya, apakah laki-laki itu lebih baik daripada laki-laki itu lebih baik daripada laki-laki itu? Terima kasih, ibu. Dan istri kepadang, dikira dengan ketetak-ketetannya. Apakah laki-laki tidak mengurti keadilan, akan dibeli-laki itu. Baik, ibu. Terima kasih telah meminta saya dalam acara sore hari ini. Semoga Tuhan sedang biasa dan diberapa yang panah. Semoga istri kepadang lebih baik lagi di dalam kelas. Dan semoga mereka lebih baik Baik, terima kasih telah menyaksikan kami Sampai jumpa